Ketika Jokowi lawan kota kosong, saya pilih kota kosong. Tapi kalau Jokowi lawan Prabowo, saya pilih siapa? Saya komunikasi sama Habib Brejik. Ini bagaimana ceritanya? Sengaja kita harus pasang ulama, sop Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV. Dan sampai hari ini Amin Rais nggak pernah memandang. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker.medcom.id Pemirsa, beberapa saat yang lalu Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihsa Mahindra mengumumkan bahwa partainya mendukung pasangan nomor satu Jokowi Dodo K.H. Ma'ruf Amin. Apa yang melatar belakangi dukungan ini? Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh Profesor Yusril Ihsa Mahindra dengan rekan-rekannya? Apakah masih ada resistensi? Dia kabarnya juga sempat menelepon Habib Brejik. Bagaimana hubungan Yusril dengan Amin Rais? Anda pasti akan penasaran, karena itu saksikan dan simak dialog saya dengan Yusril Ihsa Mahindra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang melalui newsmaker kali ini. Yuk ikuti. Sobat Melkom, bersama saya sudah ada Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Profesor Dr. Yusril Ihsa Mahindra. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Baik ya. Nah, beliau kemarin sudah memimpin, membacakan sendiri. Jadi Partai Bulan Bintang akhirnya mendukung pasangan 01, Jokowi Ma'ruf. Banyak yang kaget, mungkin sebagian pura-pura kaget atau bagaimana tidak tahu, termasuk di Partai Bulan Bintang juga mungkin ada yang kaget. Nah, penjelasannya seperti apa Prof? Ya, kita sudah pikirkan cukup lama tentang arah dukungan politik kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019 ini. Memang ini bukan merupakan satu keputusan yang mudah dan sederhana ya. Diskusinya lama, renungannya lama, berdepanannya panjang. Sejak awal-awal dari pencalonan presiden itu sendiri. Oke. Jadi, sejak bulan Juni-Juli Agustus 2018, ketika mulai ramai pendaftaran caleg dan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, masalahnya sudah diskusikan panjang lebar ya, walaupun dalam sistem pemilu yang menurut saya sangat tidak memuaskan ya. Karena yang diinginkan oleh PBB itu sebenarnya satu partai peserta pemilu itu boleh mencalonkan pasangan presiden-wakil presiden tanpa terikat kepada satu threshold. Tapi ketika thresholdnya seperti itu, ya praktis bahwa pemilu 2019 ini adalah pengulangan terhadap pemilu tahun 2014 dan hanya ada dua pasangan calon, Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Nah, menghadapi situasi ini kita bicara tentang kepentingan kita sendiri. Yang menjadi kepentingan PBB itu apa? Saya menganggap bahwa kepentingan PBB adalah seolah-olah partai ini tetap eksis. 1999-2004, PBB itu masih punya wakil di DPR. Tapi sejak 2009-2014, dua kali pemilu, PBB itu drop, ya, nol. Kursinya di DPR, pusat, di daerah-daerah juga minim. Tidak ada wakil lagi di kabinet, di pemerintahan. Dan dalam keadaan seperti itu, saya diminta lagi menjadi ketua umum partai bulan bintang ini, walaupun saya sudah merasa sangat berat ya. Tapi saya terima akhirnya. Jadi dengan tugas sebenarnya adalah menyelamatkan partai dengan indikator bahwa peraksi PBB itu eksis kembali di DPR. Dan ini tentu merupakan satu perjuangan berat. Nah, karena Pilpres dan Pilek ini dilakukan bersamaan, rakyat pun bingung, ya, fokusnya ke mana? Ke Pilek atau ke Presiden? Kita waktu itu mengatakan, ya, kita fokus ke Pilek saja, sebab tidak ada orang PBB maju jadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ini orang lain semua. Kita fokus saja ke Pilek, karena kita mau supaya kita punya wakil kembali di praksi. Dan kenyataannya, karena memang terkait antara Pilpres dengan Pilek ini, ya, PBB harus memilih yang paling realistis. Bukan pragmatis sebenarnya, lebih realistis, ya. Dan juga bukan menghalalkan segala cara, ya. Tapi saya pikir, kita harus menggunakan banyak cara untuk memperoleh kemenangan supaya praksi PBB terbentuk. Dan salah satu pertimbangannya adalah bahwa, ya, lebih realistis kita memberikan dukungan politik kepada Pak Jokowi Ma'ruf Amin ketimbang Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno. Jadi pertimbangannya, ya, realistis. Realistis. Resistensinya kan masih cukup besar. Artinya kan, ini kan ada faktor stigma bahwa pasangan 01 dianggap kurang islami. Atau mungkin kadar keislamannya tidak seperti pasangan 02. Nah, menurut Prof. Yusriah seperti apa? Kalau saya lihat, si dua-duanya itu, ya, plus minus saja. Sebab Pilpres ini kita tidak dihadapkan kepada persoalan akidah. Seperti banyak orang menganggapnya, ya. apalagi dikaitkan dengan istimah ulama, begitu ya. Izinkan saya agak punya pendapat yang berbeda pada persoalan ini, begitu ya. Sebab, kedua-dua pasangan calon presiden ini, bahkan wakilnya juga, semuanya muslim. Kecuali satu muslim, satu non-muslim. Tentu orang Islam akan mengatakan, ya, kami pilih yang muslim. Dua-duanya sama-sama muslim. Bahkan di kubu Pak Jokowi itu ada seorang kiai, seorang ulama yang tidak seorang pun meragukan keulamaannya. Bagaimana kalau diragukan, bagaimana saya jadi ketua menjadi sulama, kan? Ya, betul. Jadi, sementara di sini, direkomendasikan oleh Ijtima untuk memilih salah seorang ulama, Ustadz Samad atau Habib Salim, malah yang dipilih pedagang Pak Sandiaga Uno. Jadi, saya pikir... Jadi logika kebalik-balik, ya? Kebalik, kebalik. Pak Jokowi itu nggak disuruh siapapun, tapi memilih ulama. Pak Prabowo disuruh memilih ulama, yang dipilih malah pedagang. Kok jadi begini ceritanya, ya? Oke. Nah, jadi, saya pikir, karena lebih kurang keislamannya itu sama, ya. Bahkan kalau saya pikir-pikir, saya amati, ya, minta maaf, pengambilan saya bintang. Mungkin Pak Jokowi itu lebih paham dan lebih mengamalkan Islam dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi, tapi lebih kurang samalah kedua-duanya itu. Jadi, bagi saya, siapapun yang terpilih jadi presiden, nantinya, yang penting itu, bangsa Indonesia ini aman, tentram, dan sejahtera, ya. umat Islam diuntungkan, dan PBB selamat. Ya, benar itu omongannya. Jadi, saya pikir, yang mana yang paling mungkin bagi PBB, ya, saya melihat setelah hitung-hitung-hitung-hitung, ya, lebih mungkin, itu, bekerjasama dengan Pak Jokowi, Pak Maruf, daripada bekerjasama dengan Pak Prabowo Subianto. Apakah? Ini diskusinya panjang. Ya, Pak, saya hadir di, apa, di, istimewa ulama, yang pertama itu. kita disuruh pidato nih. Saya pidato, Tommy Suharto pidato, Soeibul Imam pidato, Zulkifli Hasan pidato, Pak Prabowo pidato. Saya pikir ini maksudnya kita disuruh pidato di hadapan ulama ini apa? Apa mau melihat apa isi otak kita ini? Bagaimana konsepsi kita bernegara? Bagaimana program kita? Bagaimana kita menerapkan Islam dalam konteks NKRI yang berdasarkan Pancasila? Ya, pidatolah semuanya. Nah, tapi setelah itu ya ada keputusan apa namanya, istimewa ya seperti, seperti itulah. Pak Prabowo, kemudian wakilnya suruh pilih salah satu. Pak Sandi, atau apa ini, Pak Ustadz Samad atau Habib Salim. Tapi setelah itu, ya saya komunikasi sama Habib Ridjik. Bip, ini bagaimana ceritanya? Oh, sempat komunikasi? Habib Ridjik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama, Pak Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Oh, Habib Ridjik. Oh, bilang seperti itu? Kan saya bisa telepon-telepon sama Habib Ridjik. Ya, ya, ya. Jadi bagaimana ini, Bip? Kok yang dipilih malah pedagang? Ya, ya. Ya sudah, kita bikin istimewa yang kedua. Oh, katanya Habib Ridjik. Itulah kemudian Bapak Ustadzir menunggu itu ya? Ya, saya bilang, Bip, ini hati-hati. Kalau istimewa yang kedua ini, maunya bagaimana? Ya. Oh, kita mau bikin fakta integritas. Saya bilang, fakta integritas itu hati-hati. Ya. Ya. Saya mau lihat tuh kayak apa komitmennya menerapkan nilai-nilai Islam. Apalagi Habib, itu kan slogannya NKRI bersariah. Kayak apa ini? Ya. Nanti saya akan lihat tuh kayak apa di teken nggak sama Prabowo. Nah, sebab hati-hati istimewa kedua ini, kalau misalnya ternyata hanya melegitimasi apa yang diputuskan Prabowo, ini dunia ini bisa terbalik-balik. Ya, orang bisa tanya nih, ini Prabowo yang ikut ulama atau ulama yang ikut Prabowo? Ini kan bisa jadi serius masalahnya. Ya. Nah, tapi ternyata ya istimewa yang kedua ya isinya seperti itu. Dan tanpa banyak diskusi saya dengar. Ada yang nggak puas seperti Pak Daud Rashid saya dengar, nggak puas tapi nggak bisa bicara banyak. Jadi ya sudah tarang seperti itu lalu saya berpikir bahwa wah kok jadi begini? Saya sih memang kemudian oleh medsos kan dibangun opini wajib taat kepada ulama. Nggak taat pada ulama begini. Bahkan ada yang mengatakan sudah munafik, ada yang sudah kafir, sudah halal garahnya. Ya, betul. Kalau kita belajar hukum fikih kan kita tahu yang namanya istimah itu. Itu kan orang kumpul-kumpul. Ya. Beristimah. Istimah akhir Ramadan misalnya begitu kan. Menentuin kapan ini lebaran apa enggak besok. Ya. Ya. Tapi dalam hukum Islam itu kan kalau mazhar syafi'i ada Al-Quran, Al-Hadis, ada Ijumah, ada Qiyas. Nah, Ijumah itu kan kesepakatan para fukoha tentang sesuatu masalah hukum. Ya. Yang mungkin tidak begitu jelas baik dalam Quran maupun dalam hadis. Ya. Kalau Mu'as bin Jabal dia bilang saya akan beristihad dengan pikiran saya. Nah, misalnya kalau orang itu baca kunut wajib atau tidak. Kalau lupa baca kunut sejud sahwi atau tidak. Lalu dibukalah kitab-kitab para ulama. Imam Syafi'i bagaimana pendapatnya. Ya kan. Lalu dibuka kitab apa namanya Bidayatul Mujtahid bagaimana pendapatnya. Fatawa Ar-Ramli bagaimana. Sampai buku orang Melayu misalnya Sabila Al-Muhtadin yang ditulis Syah Arsad Al-Banjari. Baca semua lalu disarikan. Lalu dia bilang ternyata para ulama mutafak alaih. satu pendapatnya tentang hal ini. Atau mengatakan ternyata para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya kunut dalam surat subuh. Nah kalau semua berpendapat sama itu yang dikatakan ijumat mutafak alaih. Mutafak alaih. Semua berpendapat sama. Jadi ijumat itu itu. Bukan orang kumpul-kumpul terus milih siapa ini calon presiden. Menurut saya itu bukan ijumat. Itu hanya pilihan saja. Memilih Prabowo atau memilih Jokowi. Lalu ini dibilang ijumat. Ijumat dari mana? Karena ini bukan masalah hukum. Kalau masalah hukum itu mempunyai sedikit banyaknya mempunyai daya ikat. Ya kan? Misalnya ijumat ulama mengatakan misalnya bahwa makan ikan duyung itu haram hukumnya. Kan kan duyung nggak ada dalam Quran nggak ada dalam hadis. Ya ya. Atau makan babi rusa. Ya kan? Kalau babi jelas haramnya. Kalau rusa jelas halalnya. Sekarang di Sulawesi ada namanya binatang babi rusa. Setengah-setengah. Setengah-tengah. Dibuka semua buku-buku mengatakan ijumat ulama haram makan babi rusa. Kan mengikat umat Islam. Ya. Tapi kalau orang istimak kumpul-kumpul terus mengatakan oh kita dukung Prabowo. Terus saya disuruh taat sebenarnya saya minta maaf aja kalau disuruh taat. Yang begini. Karena ini bukan keputusan hukum. Nah. Apalagi apa namanya apa Yusuf Martak. Apalagi Selamat Ma'arif. Ya kan kita tahu semua. Ini kan tim suksesnya Prabowo. Jadi ya lebih banyak kepentingan politik. Lebih banyak juga selera mereka yang berislimah itu. Jadi saya mengatakan ya dulu kita bilang kita taat aja lah pada ulama. Tapi kalau begini ya nggak taat pada ulama ya lantas jangan dibilang kita ini jadi jadi menafik jadi kafir jadi halal darahnya dan sebagainya. Jadi saya nggak nggak mau ikut lah seperti itu. Jadi kita bebas aja. Jadi ini kan soal pikiran kita isyihat kita lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya kalau Jokowi tetap jadi presiden atau Prabowo jadi presiden. Lalu ada yang komplain bikinnya di Youtube bilang katanya jejak digital Jusril gitu kan karena diputerin jadi dibilang saya ngomong kalau Jokowi lawan kota kosong saya pilih kota kosong sekarang Anda menafik tidak konsisten kalau Jokowi lawan kota kosong saya pilih kota kosong tapi kalau Jokowi lawan Prabowo saya pilih siapa? Belum ada jawabannya saya bilang saya bilang kalau Jokowi lawan Prabowo saya pikir saya lebih baik dukung Jokowi daripada dukung Prabowo dan alasan-alasan tersendiri Jadi dengan proses dukungan yang akhirnya sekarang diberikan PBB mungkin tidak semuanya solid 100% PBB Ya di dalam partai itu selalu begitulah sebenarnya ini bukan pertama kali terjadi dulu tahun 2014 kewenangan menentukan siapa calon presiden wakil presiden itu kewenangannya Majelis Suruh Majelis Suruh itu saya ketuanya Oh ya waktu itu Pak Kaban ya Pak Kaban itu ketua DPP Ketua eksekutifnya eksekutifnya tapi belum apa-apa pada waktu itu Pak Kaban sudah dukung Pak Prabowo Hatta Rajasa Jadi saya bilang sama teman-teman gimana nih Majelis Suruh belum rapat nih Pak Kaban kok kenceng benar nih sudah dukung Pak Prabowo Hatta Tapi saya ini kan berpikir ya saya bijak ajalah jangan kita bikin ribut akhirnya Majelis Suruh rapat yang kita bilang begini Majelis Suruh mendukung DPP yang telah memutuskan mendukung Prabowo Hatta tapi kalau ada anggota PBB yang berbeda pendapat mau mendukung yang lain itu kita hormati haknya sebagai anggota partai hak demokratisnya tapi kalau dia melakukan itu tidak membawa atribut partai jadi dilakukan kegiatan pribadi-pribadi nah saya sendiri tahun 2014 itu saya gak kepengen dukung Prabowo Hatta juga saya tidak mau mendukung Jokowi JK saya gak mau dukung dua-duanya saya bilang udah saya diim aja Pak Kaban jalan lah dengan PBB-nya wall out mendukung Pak Prabowo Hatta tapi saya ketua Majelis Suro saya pasif aja saya duduk-duduk aja supaya jangan gaduh partai bedanya sekarang ini ya begitu sekarang ini keundangan menentukan siapa pasangan peringkat presiden bukan lagi Majelis Suro itu sudah di anggaran dasarnya diubah mau tambah yang terakhir di puncak itu sudah keundangan saya ketua umum ya dengan rapat dengan DPP lah nah jadi arahnya kita akhirnya memutuskan dukung Jokowi Pak Kaban punya pendapat berbeda secara pribadi bahkan Majelis Suro sudah memberikan saran dan pertimbangan jadi Majelis Suro itu bukan merekomendasi apalagi memutuskan fungsi Majelis Suro itu memberikan saran dan pertimbangan yang namanya saran dan pertimbangan kan bisa didengar bisa dipertimbangan bisa tidak dan begitu itu pemahaman saya jadi dalam partai modernis seperti Masyumi itu kedudukan ulama itu kan tidak dominan seperti Majelis Suriahnya NU Masyumi itu dulu tugas Majelis Suro itu memberikan nasihat dan fatwa 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 juga terkait dengan dengan hukum agama oh jadi misalnya fatwa tentang komunis haram hukumnya itu ada fatwa tahun 54 ada fatwa perjanjian Renville itu dikeluarkan oleh Majelis Suro Masyumi ketuanya Keh Haji Wahab Hasbullah oh waktu itu masih gabung ya tahun 47 waktu itu ada fatwa jihad dikeluarkan oleh Hadratus Sheikh Keh Haji Hashim Ash'ari sebagai ketua Majelis Suro Masyumi itu tanggal 7 Oktober 45 jadi ya seperti itu nah cuman Pak Kaban dengan saya berbeda waktu saya jadi ketua Majelis Suro beliau mau dukung Prabowo Hatta ya saya diem aja jadi saya gak bedanya Pak Kaban ini proaktif nah itu dia jadi ya jadi tapi ya saya amati aja kita biarin aja dan memang di daerah-daerah nanti ada deklarasi para caleg PBB dukung Prabowo Sandi ya kita tahu semua itu berapa yang hadir berapa kita tahu siapa aja namanya pun kita punya semua jadi sebenarnya secara jumlah sih tidak terlalu signifikan cuman ya karena dimainkan oleh medsos ya jadi kita jadi kelihatan viral jadi saya tahu lah misalnya di Sumatera Utara caleg kita itu ada 600 ada 568 orang caleg yang dukung itu 23 orang jadi berapa persen pun kita tahu semua ya nah kan Pak Jokowi pasti tahu dong background Pak Yusril kan beberapa saat sebelumnya kan Pak Yusril sempat menjadi penasihat hukum Hizbut Tahrir Indonesia Hizbut Tahrir ya ini isu yang sangat panas kemarin jadi beberapa kelompok beberapa kalangan di lingkaran Pak Jokowi mempertanyakan itu nah Profesor Yusril punya penjelasan seperti apa jadi begini saya ini berkindah sebagai advokat oke advokat itu gak bisa menolak klien sepanjang dia memang mampu menangani Pak Jokowi ya kecuali dia gak mampu menangani ya jadi Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir datang sih mereka meminta saya menjadi lawyer mereka saya berdiskusi panjang dengan Ismail Yusanto dan pimpinan HTI yang lain terutama sekali isu mengenai khilafah oke jadi akhirnya saya mengatakan begini setelah saya baca buku Syekh Takyuddin 6 hari banyak sekali bukunya itu saya punya pikiran yang agak berbeda tentang khilafat ini saya mengikuti pikirannya orang-orang masyumi terutama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Sukiman Kuryo Sanjoyo dalam sidang BPUPKI waktu itu kan dipertanyakan oleh Dr. Rajiman Widodo Diningrat apakah kita ini mau jadi republik atau menjadi kerajaan nah 8 orang dari Surakarta menghendaki kerajaan Sukiman dengan Haji Agus Salim itu mewakili golongan Islam dan Sukiman panjang lebar menjelaskan tentang khilafat lebih khusus adalah khulafah Rashidin dan Sukiman mengatakan dari sejarah Islam terutama yang ideal dari khulafah Rashidin itu Islam itu lebih menghendaki sebuah republik daripada sebuah kerajaan kesimpulannya Pak Sukiman jadi saya berpendapat saya bilang Presiden Republik Indonesia itu dari perspektif fikir siasah Islam itu sebenarnya adalah imamah atau khalifah bahkan NU pernah dulu mengangkat Bung Karno itu Waliul Amri Daruri Bishowka walaupun dalam konteks wali nikah jadi kalau wali nasab tidak ada kan pakai wali tahkim siapa yang bisa bertindak sebagai wali tahkim kan kepala KUA kepala KUA itu disebut naib mewakili tapi kalau ini bukan diangkat oleh khalifah maka kepala KUA tidak bisa jadi wali tahkim berarti orang nikah itu zina semua kumpul-kumpul semua kan jadi panjang ceritanya makanya di diangkatlah itu Bung Karno diangkatlah Waliul Amri Daruri Bishowka jadi saya pikir pemikiran kenegaraan kita itu tidak lepas dari Islam cuma kalau khilafat seperti yang dibayangkan HTI itu saya tidak semenapat tapi karena HTI ini dibubarkan dan saya melihat dari segi peraturan perundang-undangannya ada yang tidak klop pembubaran HTI itu makanya saya bersedia jadi bukan karena secara ide sebetulnya idenya saya tidak sepaham ide-nya tidak sepaham tetapi karena ini profesi hak-haknya dia dia terzalimi saya wajib membela dia jadi saya dulu jadi advokat itu berguru dengan dua orang satu namanya Jamaludin Datuk Singomengkuto satu lagi Suroto Kartosudarmo Pak Roto itu waktu saya masih kecil saya baca-baca majalah majalah Gemah Islam apa itu jamannya Bapak Buya Hamka jadi saya baca apa namanya Kartoswiryu di Adili mungkin tahun 63 kali itu di Adili jadi yang membela Kartoswiryu itu namanya Suroto Kartosudarmo jadi ingat saya masih kecil mungkin saya 8 tahun waktu itu waktu habis G30S kita dengar radio sidang Mahmiluk disyarin langsung Umar Dhani kok yang bela orang PKI ini lagi-lagi Suroto Kartosudarmo jadi saya bingung waktu saya sudah jadi mahasiswa saya bertemu dengan beliau itu saya tanya Pak Roto dulu Bapak waktu kecil Bapak pernah bela Kartoswiryu oh iya saya orang Masyumi katanya saya bela Kartoswiryu tapi kok Bapak bela orang PKI padahal PKI yang musuhnya musuhnya yang meminta membubarkan Masyumi jadi jawabnya begitu dibacakan ayat Al-Quran ya sungguhnya Allah itu menurunkan Al-Kitab dan Al-Hikmah supaya kalian ini mengadili manusia dengan penuh keadilan jangan sekali-kali kebencian kalian kepada seseorang atau sekelompok orang menyebabkan kalian berlaku tidak adil terhadap mereka berlaku adil karena sesungguhnya adil itu lebih dekat pada takwa maaf gitu jadi katanya orang PKI itu musuh kita sampai mati pun kita gak akan setuju dengan mereka tapi kalau ada hak-hak orang PKI itu yang dilanggar kita wajib membela hak-hak mereka itu nah itulah Pak yang dikatakan Pak Suratokato Sudamu jadi saya bilang orang Masyumi dulu orang PKI jadi bela pengadilan apalagi cuma HTI saya bilang kita bela aja di pengadilan jadi itu Prof Yusri jelaskan juga kan kepada Pak Jokowi dan jelaskan dan Pak Jokowi katakan Prof terserah aja itu putusan pengadilan kalau pengadilan mengatakan HTI itu betul ya itu hak dia untuk hidup lagi jadi saya pikir kita udah sepakat jadi bukan sekali dua saya menguji undang-undang menguji bahkan peraturan presiden peraturan pemerintah ke Mahkam Agung Pak Jokowi kata ketawa aja jadi Pak Jokowi mengatakan begini waktu di Istana Bogor ingat saya habis sepanjang Jumat waktu itu wartawan tanya Pak Yusri kan dulu sering kritik pemerintah iya saya juga tahu katanya tapi beliau itu berkritik secara objektif dan tiap kali beliau kritik itu ada solusinya jadi kami tidak pernah menganggap Pak Yusri sebagai lawan atau enggak dan saya pikir saya pun seperti itu dulu juga menjelang kejatuhan Pak Harto jadi generasi terakhir Masyumi itu Dr. Anwar Hariono yang pada waktu itu masih hidup waktu itu kan Pak Harto mau bikin komite reformasi suruh saya mendraft di istana Pak Anwar bilang waktu itu ada AM Fatwa ada Kadir Jelani dan lain-lain Pak Anwar bilang kita ini kan dari dulu melawan Soeharto tapi kan kita tidak pernah memusuhi Soeharto secara pribadi yang kita musuhi itu perbuatan-perbuatannya autoritarianisme kalau Pak Harto sekarang ini berubah beliau mau menyerahkan kekuasaan transisi kepada komite reformasi kenapa tidak jadi dia bilang masukin nama-nama orang saya masukinlah nama Fatwa Kadir Jelani Nurulis Majid Amin Rais segala macam dalam dugaan saya pada waktu itu andai kata ini berjalan smooth Pak Amin itu saya sudah persiapkan jadi calon presiden sebenarnya Pak Harto setuju Pak Harto kan nanya saya sama Saadillah Mursyid Pak Yusri menyebut nama juga namanya kan saya susun nama-nama anggota komite reformasi jadi Pak Harto itu membentuk namanya komite reformasi dan komite reformasi itu akan mendampingi beliau transisi dan siapa yang akan terpilih menjadi ketua komite reformasi ada orang lain kecuali Amin Rais zaman itu dia yang lagi hebat-hebatnya dan saya pikir Pak Amin tidak selangkah jadi presiden kan belum ada pilihan langsung kayak begini tapi dia menolak ya nah tapi menolak nah menolak lalu saya mencari jalan mencari jalan Pak Harto mundur kembali ke konstitusi Pak Habibidi wakil presiden langsung menjadi sumpah menjadi presiden pada waktu itu jadi proses politik yang kemudian menyebabkan sekarang apakah itu kemudian ada pengaruhnya juga terhadap misalnya bagaimana Pak Amin Rais melihat Pak Yusril Pak Yusril melihat Pak Amin Rais iya sebenarnya kalau saya teringat-ingat yang begini kalau gak salah itu tanggal tanggal berapa ya kira-kira tanggal 16 Mei lah begitu ya apa 18 Mei kan berapa tokoh-tokoh diundang ke istana kayak Ali Yafi Cak Nun Nurholid Majid segala macam Gus Dur Gus Dur saya juga waktu itu saya ditanya loh saya kok diundang juga ini kan saya orang seknek Mbak Nurholis bilang udah mengusul ikut aja makanya kan duduknya Pak Artos ini saya sebelahnya foto-fotonya saya masih ada jadi pada waktu itu apa ya saya mau ngomong ya Pak Amin Rais Pak Amin Rais oh Raja Pak Amin Rais jadi waktu mau berangkat itu kami berangkat di rumah Malik Pajar di Jalan Pekalungan sampai di pintu depan itu hari hujan kecil Pak Nurholis baru datang di tepuknya bau saya dia bilang Saudara Amin Saudara Yusril ini Anda berdua ini akan membuat sejarah yang besar Pak Amin ini tidak bisa pergi ke istana karena Pak Artos tidak setuju saya yang pergi Saudara Yusril pergi ya sesudah ini Golkar ini bubar aja kata Pak Nurholis kita akhiri Rasu Artos ini saya berharap betul pada Anda berdua ini akan menjadi seperti Soekarno-Hatta itu ucapannya Pak 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 Canur ya Pak Nurholis Majid ya tapi ya sayang sejarah tidak berjalan seperti itu Pak Amin waktu itu kenapa saya gak ngerti juga mulai-mulai keluarga besar Masyumi mau bikin partai baru namanya apa ini sebagai partai Islam Pak Amin digadang-gadang mau jadi ketua pada waktu itu tapi Pak Amin tidak setuju Pak Amin mau bikin partai yang nasionalis dan plural ada Pius di Sturlanang segala macam pada waktu itu ada Barah Sibuan jadi tidak jadi saya yang gak ada terpikir menjadi ketua partai disuruh jadi ketua partai oleh Pak Amin Pak Harionok pada waktu itu Pulau Bintang tapi mungkin juga ya banyak pihak lah mau misah-misahkan sehingga pada waktu pencalonan presiden itu boleh dibilang saya dikerjain dengan Pak Amin oke jadi namanya tiba-tiba hilang bukan hilang jadi tidak dibacakan Pak Habibie itu kan tiba-tiba ditolak tidak tahu tanggung jawabannya jadi kami semua kumpul di rumah Pak Habibie saya ditelepon selalu datang pas saya datang itu udah jam satu malam Pak Habibie sedang berdebat dengan Marwa Daud karena Marwa Daud ngotot supaya Pak Habibie maju lagi sebagai calon presiden Pak Habibie sudah setuju dia gak mau dia gak mau dengan berbagai alasan lalu yang hadir itu ditawarin siapa mau jadi calon presiden Pak Ginanjar gak bersedia Pak Hamzah Has tidak bersedia Akbar Tanjung tidak bersedia lalu sudah jam 4 pagi Pak Habibie mau sholat subuh di Sriklau lalu mengatakan gini deh kita tunggu Pak Amin Rais datang menjelang jam setengah 5 Pak Amin datang jadi Pak Habibie bilang Pak Amin ini semua tidak ada yang bersedia mau jadi presiden sekarang kita minta Pak Amin jadi calon presiden kalau Pak Amin setuju Perasi TNI Perasi Golkar Bulan Bintang ketiga dukung Pak Amin Pan juga pasti Pak Amin bilang waduh saya ini sudah terlanjur mencalonkan Gus Dur lalu saya mesti hubungi Gus Dur dulu siapa tahu Gus Dur mau mundur nanti saya kembali ke sini sebelum jam 6 sebab pencalonan presiden ditutup jam 8 pagi jam 10 kan mulai sidang kita tunggu punya tunggu Pak Amin tidak datang Habibie pulang dari Istiqlal di sebelah saya Fanny Habibie saya bilang kalau gak ada yang berani maju calon presiden saya yang maju semua dokumen ini sudah lengkap surat kesehatan surat bebas G30S surat kelakuan baik surat tidak dipailitkan dari Ketua Makama Agung Kapol surat tim penguji kesehatan sudah lengkap saya maju semua mengatakan si Ano mengangkat tangan saya si Fanny maju Bung Yusril yang lain maju Bung Yusril saya keluar kalau gitu saya ke MPR nih mendaftar Habibie ngantar saya sampai ke mobil dia bilang saudara Yusril mungkin saudara yang akan jadi presiden tapi situasi ini gawat lebih baik sudah Yusril terima Wiranto menjadi wakil presiden supaya diamankan sama TNI TNI aduh saya pikir TNI lagi kan pagilah saya ke MPR daftar kita tungguin sampai jam 8 tidak ada yang menaftar cuma saya sendiri kita bilang sama teman-teman wah saya calon tunggal nih kalau calon tunggal itu disahkan secara aklamasi menurut TAP MPR yang berlaku pada waktu itu cepatlah kita akan wah mantep nih calon tunggal saya pikirkan begitu sidang dibuka jam 10 Amin Rais umumkan ada 3 calon Megawati Gus Dur saya tiba-tiba ada yang minta skor di skor saya ditarik-tarik dihempaskan ke dinding gitu sama Puan Wazir AM Fatwa Aisyah Amini Hartono Marjono Selamat Effendi Yusuf dan sebagainya minta saya mundur mundur alasannya saudara kecilkan masih muda beri kesempatan dong pada yang lain siapa saya bilang mana Gus Dur ah Gus Dur sebelumnya Presiden nah kalau enggak Megawati yang menang saya bilang belum tentu nah kita itu gerilya pagi-pagi itu gerilya di atas kertas nih kita udah hitung nih Gus Dur tuh hanya dapat 185 saya 232 Megawati itu 304 jadi saya pikir kalau vote ini saya menang Megawati menang saya menang Gus Dur out tinggal saya Ramega hidup matilah tapi tekanan kepada saya itu luar biasa sehingga saya itu enggak sempat mikir lagi oke lah kalau gitu saya mundur aja orang di kampung saya itu abang saya baru tadi cerita nonton TV saya mundur itu diambil kayu itu TV-nya dipukul saking keselnya saya mundur itu di Belitung sana di Belitung sana juga tempat-tempat lain jadi tapi waktu Pak Amin bilang ada tiga itu sempat diprotes oleh dua orang Husni Tamrin sama Yusuf Amir Faisal Wakil Ketua Wakil Ketua ya ini Pak Amin bagaimana Pak Amin langsung ketok palu sah nah tiga hari kemudian saya datang ke MPR saya cek di Sekretariat Jenderal ternyata tidak ada syarat-syarat apapun baik Gus Dur maupun jadi hanya satu yang ngasih syarat jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah memantah kalau dia bantah saya akan ladenin tapi ada cerita lucu jadi cerita lucunya gini Gus Dur sudah jadi presiden ceritanya kan saya Menteri Kakiman jadi Gus Dur kan ngobrol sama saya di istana macam-macam ngobrolnya dia bilang Gus saya mau nanya sesuatu apa ya ceritakan waktu Pak Habibie ditolak kita rapat di rumah Habibie Pak Amin datang Pak Amin itu Gus saya bilang saya mau cari Gus Dur dan dia mau kembali ke rumah Habibie sebelum jam 6 tapi Pak Amin tidak pernah kembali saya mau tanya nih Pak Amin ketemu Gus Dur enggak? ketemu kata Gus Dur dimana Gus Dur? di Hotel Mulia Pak Amin ngomong apa? dia bilang gini Gus ini semua udah selesai terus saya tanya yang selesai itu apa Mas Amin? ya pencalonan Presiden loh maksudnya apa? ya Gus Dur mundur katanya katanya Pak Amin ke Gus Dur terus saya bilang gini sama Pak Amin lah Pak Amin dari dulu itu kan saya tuh tak pernah mau jadi calon Presiden yang mencalonkan saya itu kan Mas Amin jadi kalau sekarang saya disuruh mundur ya silahkan Mas Amin panggil wartawan umumkan Gus Dur saya tarik mundur sebagai calon Presiden silahkan dia bilang terus Sam Jus Dur dia diam katanya coba katanya Pak Amin berani enggak Mas Amin ngumumin di depan wartawan enggak bakal berani dia katanya oh gitu Gus hehehe dia bilang Mas Amin tuh mau ngelici saya dia enggak ngerti bong saya ini mbahnya liki itu pertemuan itu ketika sudah sudah lama sudah ada bulan saya menteri kakiman Gus tuh jadi dia kan kalau cerita sama saya tuh kadang-kadang saya udah udah pulang nih ke rumah Mas Yusril ada di mana udah pulang Gus cepat datang ke istana loh kolang kabut saya kan balik mobil saya pikir ada apa cerita guyon-guyonan kacau ini tapi Gus Dur ini ya dengan Prof Yusril sangat hangat akrab paling ngomong serius lima menit selama itu yang ngomongnya itu ya macam-macam kesana kemari ceritanya setelah sampai saat ini Prof Yusril sudah pernah ketemu Pak Amin Rais sering sering ya tapi dia enggak pernah persoalkan apa yang saya bilang itu ya jadi sejak itu juga ya sudah lah kadang-kadang saya pikir ya orang jadi presiden itu kan karena ya nasib juga jadi kalau kata orang ya siapa jadi presiden itu sudah ditulis di Laful Mahfuz malah tapi sayangnya bukan nama Pak Mahfuz jadi nah ke depan ini Partai Bulan Bintang itu yang Prof Yusril ideal kan akan seperti apa sih sebetulnya kalau saya pikir sih Bulan Bintang ini paling tidak ya dalam pemilu sekarang ini dia kembali eksis enggak usah terlalu besar lah dewat 4% aja kalau 4% itu kan sekitar 26 kursi dapatlah 28-30 kursi pun sebenarnya saya pikir Partai itu bukan banyak jumlahnya fraksi tapi dia fraksi itu banyak anggotanya itu kalau voting kalau enggak voting itu satu fraksi itu sama kekuatannya dan saya yakin bahwa misalnya kita mengajukan RUU fraksi PBB mengajukan amendement OD45 saya pakai yakin saya kita leading walaupun jumlah kita kecil dulu ada saya ada Hamdan Zulfa dan lain-lain itu bisa membuat sidang MPR itu terhenti berapa kali kenapa jadi saya pikir ada fraksi ini sangat penting juga untuk kontrol pemerintahan karena itu target PBB ini sekarang ini saya sudah bilang jangan ngejar-ngejar jadi menteri deh yang penting itu fraksi kembali dulu kalau ada orang diiming-iming jadi menteri tapi enggak punya fraksi nanti juga dipecat dengan menteri enggak ada gunanya ya karena dianggap tidak ada yang mempikap di DPR jadi itu yang pertama nanti barangkali sesudah ini PBB bisa aja mengamendemen donong pemilu sehingga ideal betul kita enggak setuju juga cara-cara seperti sekarang ini yang threshold 20% bisa aja kita hilangin Pak SBI juga udah ngomong sama saya Pak SBI yang maju saya akan backup habis Pak SBI juga enggak puas dengan sistem ini teman-teman yang lain pun juga merasa enggak puas juga banyak hal yang kita bisa perbaiki diadaan fraksi kita bisa ngajukan deruru jadi bisa kita melakukan perbaikan negara ini dan juga kita bisa melakukan kontrol terhadap pemerintah nah nanti mungkin pemilu 2024 ya PBB akan meningkat jadi saya berpendapat beginilah bahwa Indonesia ini sekarang dan ke depan itu tetap harus ada dua kekuatan besar yang yang harus berkompromi apa itu kekuatan nasionalis dan kekuatan Islam sebenarnya jadi Islam ini kan telah sedang dan akan terus memainkan peran politiknya di Indonesia ini tapi Islam nggak bisa berkuasa sendiri tanpa nasionalis nasionalis nggak bisa berkuasa sendiri tanpa Islam jadi saya pikir PBB itu akan menjadi partai yang merepresentasikan kelompok Islam modernis sebenarnya bukan yang fundamentalis bukan yang fundamentalis apalagi ekstremis teroris itu nggak lah jadi ya kembali seperti orang-orang musyumi dulu yang sangat intelektual tapi punya komitmen yang tinggi terhadap Islam dan mampu untuk mentransformasikan ajaran-ajaran Islam itu ke dalam sebuah negara modern seperti kita ini dan kebanyakan kita ini kan begini saya pernah nyusun draft KUHP baru untuk menggantikan KUHP Belanda setelah di draft kita kirim ke semua pertantren kirim ke semua pakota syariah yang kembali cuma tiga yang lain itu nggak bisa bagaimana merumuskan kaedah-kaedah syariah itu ke dalam hukum positif itu kembanyakan cuma ngomong doang nggak bisa itu dan itu harus punya kemampuan legal teori kemampuan legal drafting dan segala macam yang tidak dimiliki banyak oleh kelompok Islam ini kan taunya ekstrim aja haram begini kafir apa-apa gitu tapi kalau disuruh coba yurumusin ini ke dalam kenyataan misalnya orang gampang aja misalnya orang apa namanya mencuri dipotong tangannya pertanyaannya yang mencuri yang kayak apa ya kan apakah orang mencuri rokok sebungkus terus dipotong tangannya atau orang kurusi bagaimana orang mencuri itu mencuri bersama-sama yang menyuruh melakukan yang ini kan tidak sederhana yang dia pikir kalau sudah masuk kepada rumusan drafting begitu kebanyakan tidak ada yang mampu dan ini semua diharapkan dengan kemampuan yang ada pada beberapa orang ini ini menjadi sebuah kekuatan baru betul kompromi antara Islam dan tadi kelompok kebangsaan atau kelompok nasionalis yang disebut tadi dan ke depan tentu saja ini justru ini yang dibutuhkan Indonesia ya karena kita tidak mungkin menegasikan salah satu ya iya bisa dan di kalangan PDIP pun pada Ibu Mega khususnya lah Amat Besara Hasto dan lain-lain kan sering berdiskusi dengan kita begitu ya dan itu sama pendapatnya kami ini orang PDIP tidak mungkin tanpa Islam saya bilang kita ini tidak mungkin juga tanpa Anda dulu kan orang musyumi mulai berantakan kegara PKI kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah mungkin lah 45-49 itu kan dominasinya PSI Syahrir Amir Syahrifuddin Hatta itu begitu kuat tapi setelah itu kan kabinetnya koalisinya kan PNI-Masyumi terus ya kan kabinet Pak Nadsir dia dia second kabinetnya Sukiman Swiryo ya kan Masyumi PNI sudah itu Wilopo Prawoto nah setelah itu kabinet Ali Rumpidham jadi selalu koalisi PNI dengan Masyumi tapi sekarang ini kan katanya kalau koalisi sama PDP dengan penista agama tapi di pusat di daerah-daerah Unggerindra itu juga kerjasama sama PDP PKS juga ngusung gubernur dengan PDP gak dibilang nista agama tapi kalau di pusat nista agama nah ini yang logika kebalik-balik di kalangan umat ini kan sekarang lagi banyak sekali Prof nah Prof punya saran apa sih Prof untuk bagian mas Islam sekarang Indonesia pertama memang bangsa kita ini cepat lupa kalau kita bilang loh Pak Yusil kok dukung gabung sama dukung Jokowi berarti dukung sama penista agama dong saya bilang yang nista agama itu kan si Ahok Ahok itu kan sudah dihukum Ahok itu siapa yang ngangkat yang gede-gedein dia jadi wakil gubernur kan Prabowo oh masa katanya terus saya kasih upload video ini ada Prabowo lagi begini Jokowi sini Ahok pakai baju kotak-kotak maka orang udah lupakan saya bilang saya kenal Ahok saya kan orang sekampung sama si Ahok jadi kita gak setuju Ahok jadi gubernur tapi ngontot supaya Ahok jadi wakil kan Prabowo Jokowi cerita sama saya saya tanya eh Mas Jokowi gimana ceritanya Panjendengan itu bisa bisa join sama Ahok saya juga gak kenal jawabnya begitu waktu Jokowi masih jadi gubernur dia datang ke rumah saya waktu itu ngobrol sama saya ya ini kan PDP kan gak bisa maju sendiri tanpa gelindra gelindra yang ngotot pokoknya harus Ahok ya sudah saya terima aja Jokowi nya begitu cerita mas saya jadi ya saya bilang yang gede-gedein Ahok kan Pak ya Prabowo juga gede-gedein Pak Jokowi pada waktu itu ya ini juga tapi ketika Ahok sudah menisah agama Prabowo kan gak bisa nurunin Ahok sendiri dia panggillah umat Islam merah-merahmi mencual di Istiqlal 212 untuk nurun Ahok cuman kalau ayu sendiri yang gedein Ahok ya sendiri dong ngadapin Ahok jangan umat Islam digerakkan begini rupa saya bilang dulu ketika ngakar-ngakar Ahok kita gak diajak-ngomong gitu kan jadi begitu kuatnya cap-cap sekarang ini maka apa yang yang harus segera dipilah sebenarnya sih kembali kita mengajak orang berpikir walaupun ya sumbu pendek semua jadi semua ini kan instan dapat dapat anus sedikit langsung dipowat ke orang lain langsung diviralkan tapi sebenarnya itu memperbodoh memperbodoh kita sendiri dan tanpa disadari umat Islam ini di adukan emosinya dan dimanfaatkan dan dimanfaatkan untuk mendukung ini yang juga belum tentu dengan perjuangan Islam makanya pada waktu itu kan saya mengatakan loh kalau itu mengatakan jejak perjuangan Islam ya mana buktinya kan tidak pernah ditunjukkan buktinya malah saya dicaki-paki jadi gaya propagandanya itu mirip gaya propaganda Ahok dulu itu yang saya agak heran gitu dulu Ahok kalau ngomongan gitu waktu Gubernur DKI kalau orang kritik Ahok gak pernah kritiknya dijawab tapi orangnya dicacimaki dibully habis-habisan sekarang juga sama saya gak tahu nih apakah tim medsosnya Pak Probosanti ini sama dengan tim medsosnya Ahok tapi gaya-gaya lebih kurang sama baik jadi intinya adalah literasi kepada kaum muslim dan seluruh rakyat di Indonesia lah ya untuk tidak gampang menjudge untuk tidak mudah di dalam politik ini kemudian ya lebih kritis lah lebih kritis lebih beradab lebih bermartabat terima kasih Prof Yusri sudah menerima kami waktunya maaf ini agak pendek tetapi ya lumayan agak panjang juga untuk ukuran Newsmaker tentu saja kita berharap bahwa nanti pada 17 April bangsa Indonesia akan mendapatkan hasil yang terbaik dari pemilu kita dan untuk ke depan langkah demokrasi kita langkah Indonesia ini bagi masyarakat Indonesia juga akan melahirkan sebuah konsepsi-konsepsi yang menuju kesejahteraan Republik Indonesia dan untuk kebaikan bersama kemaslahkatan bersama selamat berjuang untuk Pak Yusril dengan PBB-nya karena survei terakhir carta politika di dapilnya Pak Yusril Pak Yusril paling populer meskipun popularitas belum berbanding lurus ya dengan elektabilitas ya terima kasih jadi pemirsa kita akhiri perbincangan yang sangat menarik ini tentu saja dengan harapan Anda tetap mengikuti Newsmaker jangan lupa like tapi juga subscribe dari media sosial kita di Youtube maupun di Facebook atau Anda bisa menyaksikan juga melalui video di newsmaker medcom.id saya Abdul Kohar mohon pamit sampai jumpa selamat menikmati